Setelah gagal di Jakarta, Anies Baswedan juga kembali batal diusung PDIP di Pilkada Jabar 2024. Terkait hal ini, PDIP dan jubir Anies memberikan pernyataan yang berbeda soal alasan batalnya PDIP dalam mengusung Anies di Jawa Barat. Dilansir dari tribunews.com pada Jumat 30 Agustus 2024, Ketua DPP PDIP Jabar Ono Surono mengatakan bahwa Anies mendadak menolak tawaran PDIP untuk diusung dalam Pilkada Jabar. Menurut Ono, keputusan Anies itu diambil karena adanya pihak yang sengaja menjaga langkah Anies. Yang menyebut penjagalan itu dilakukan oleh Mulyono and the Gang, yang mana dalam beberapa hari belakangan, sosok Mulyono itu kerap dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Mulyono merupakan nama masa kecil Jokowi sebelum akhirnya diganti. Namun pernyataan Ono itu berbeda dengan jubir Anies, Syahrin Hamid. Menurut Syahrin, Anies batal maju Pilkada Jabar karena merasa tidak ada permintaan dari masyarakat untuk maju sebagai caguk. Pasalnya Jabar dianggap berbeda dengan Jakarta. Adapun di Jakarta, Anies memang mendapatkan mandat dari warga Jakarta untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.